Ya kan hidup harus terus berjalan ya, betul Bapak Marco? Eh Marlo saya Marlo. Ah Marlo, sorry. Marlo betul ya. Sorry ya, emang saya sih gak gitu terkenal jadi namanya sudah kebalik. Iya sorry. Jadi? Harusnya masuk ke Candy tau bukan Viniar. Sorry ya, sorry ya. Bisa dua periode gak? Kalau tiga periode kan udah gak bisa nih. Bisa dua periode gak maksudnya ini ketua FFI-nya. Halo Budak Rupiah, kembali lagi dalam episode Viniar kali ini. Dan kita kedatangan tamu yaitu Reza Rahadiyah. Sangat senang loh kita semua tuh disini pengen ngeliat Kak Reza in the real life. Terima kasih sudah diundang. Kita katanya sibuk banget ya kemarin diajak ya. Ditolak 16 kali katanya Follix-nya. Kayaknya Follix-nya gak pernah ngundang ya. Nah itu argumennya nanti aja kali setelah ini ya. Tapi terima kasih Kak udah datang ke Viniar ya. Kita sebenernya pengen ngobrolin aja tentang Kak Reza-nya overall. Sebelum kita masuk yang lebih susah. Tapi kan Kak Reza ini bisa dibilang sebagai pionir, legend, aktor, ternama, fenomenal. Itu saya bikin sendiri gak ada di skrip. Aktor yang cukup fenomenal di Indonesia kan. Tapi kalau ini pertanyaan paling basic. Ingat gak berapa film yang dimainkan? Berapa film ya? Kayaknya sekarang 70 mungkin ya. 70? Iya. 70 film? 70. Itu ada yang belum keluar gak filmnya? Ada 70 termasuk itu? Iya. Dari tahun 2000? Dari tahun 2005. Tapi film pertama di 2007. Ingat film apa pertama kali? Ingat. Judulnya film horror. That's the title. Oke. Itu film seperti scary movie-nya Indonesia lah. Oke. Jadi parodi-parodi hantu-hantu pada waktu itu. Semuanya harus mulai somewhere lah ya. Oh iya dong. Tapi itu ada yang berkesan gak di film pertama itu? Kan pertama kali layar lebar tuh. Berkesan karena itu film pertama. Oke itu aja. Jadi sebagai anak yang biasa di sinetron. Dan sulit sekali untuk masuk ke sebuah film. Melalui sebuah proses casting terus dapet. Filmnya gak ada pikiran lain. Gak mikirin kualitas filmnya, ceritanya gimana. Gak mikirin. Yang penting wah dapet film nih layar lebar gitu. Baru segitu memang gitu. Oke tapi kan Kak Reza mulai karir bukan sebagai aktor kan? Bukan. Jadi model. Iya ikut ajang pemilihan model remaja. Oke. Karena cuma tau satu-satunya batu loncatan yang dianggap tepat. Itu aja waktu itu yang aku tau gitu. Jadi awalnya nyoba-nyoba model terus ke sinetron dulu? Sinetron dulu, sinetron, FTV-FTV gitu baru sampe film. Kenapa sih Kak tadi kok Kakak bilang emang agak susah dari sinetron atau FTV buat masuk ke layar lebar? Di era itu pemain sinetron tuh sudah punya label. Oke. Bahwa acting wise udah pasti sinetron banget. Oke. Gitu. Iya kan? Acting wise sinetron banget nih pasti gak se-qualified itu untuk bisa masuk ke film. Pasti realismenya gak ada. Pasti permainannya lebay dan lain-lain. Oke. Itu memang cap yang ada pada waktu itu gitu. Yang mendobrak itu kan perkara berbeda. Iya betul-betul. Jadi buat breakthrough ke film sangat-sangat susah ya? Susah. Tapi kalau kita ngomongin zaman sekarang udah mungkin gak? Kayaknya udah jauh lebih fleksibel ya. Oke. Kayaknya zaman sekarang viral aja udah bisa main film. Iya betul. Kalau worse banyak aja bisa main film ya? Bisa dong. Maksudnya ini gak bermaksud gimana-gimana ya. Artinya tapi kepopuleran seseorang itu bisa membawa dirinya kepada sebuah film ketika dia mau. Oke. Jadi gak harus ikutin batu locatan yang awal-awal gitu ya? Udah beda lah zamannya. Oke. Udah beda. Kan banyak sekali mungkin aktor sekarang atau anak muda bahkan menjadikan Kak Reza itu sebagai role model kan. Oh aduh. Iya itu ada faktanya ya. 97% anak ini. Gak itu saya bohong. Gak mungkin. Gak 97%. Gak tapi kan banyak yang menjadikan Kak Reza sebagai role model. Amin. Oke. Tapi kalau ditanya role model kakak sendiri siapa? Role model ya. Orang-orang ada banyak aktor ya terutama seperti Bu Kristine Hakim. Oke. Selamat Raharjo. Itu adalah figur-figur yang menginspirasi dan memberikan banyak pelajaran berharga sih. Oke. Jadi dua orang itu sangat menjadi panutan lah ya. Bisa dibilang panutan. Iya. Oke. Jadi kan Kak Reza udah 70 film. Udah main sinetron banyak. Series juga main kan banyak. Jadi gak ada kepikiran apa kayak ego kayak pengen kayak Agnes Mo deh ego internasional gitu. Enggak kak atau kayak. Very tricky question. Gini konsep Go International itu kan sebenarnya pada akhirnya adalah ketika kita punya kesempatan berkolaborasi dengan produksi luar gitu. Tapi apakah itu bisa disebut Go International atau tidak? I don't know gitu ya. Buat saya sih kayaknya gak melihat belum tahu kesempatan itu akan datang atau tidak. Kalau pertanyaannya berubah menjadi do I root for that? Possible. Iya siapa yang gak mau gitu ya terlibat di produksi asing gitu. Tapi ya kesempatannya belum ada. Tapi I will not go there untuk pursuing my career. Oke. Itu enggak. Karena berarti saya harus meninggalkan semua yang ada di sini. And that's a huge price to pay gitu. Jadi kayaknya enggak sih kalau sampai harus kayak gitu. Gak ada banyak hal. Sekali-sekali gitu mau ya. Iya mungkin kalau misalnya ada audition gitu. Coba-coba. Call for audition, why not gitu. Oke. Berarti ya tidak menutup possibility-nya ya berarti. Tidak menutup kemungkinan. Oke. Tapi ngomongin soal dari 2005 main film sampai sekarang. Pernah kebayang gak kalau gue bakal sebesar ini 70 film yang udah gue lewatin? Besar atau kecil kan tergantung opini orang ya. Keren. I think saya cukup merasa bahwa saya hanyalah seorang aktor. That's it. Tugas saya bermain sebaik mungkin dalam sebuah film. Memberikan yang terbaik yang saya bisa. Habis itu leave it to the audience to decide whether it's good or not. Oke. Jadi yaudah itu basically pekerjaan gue aja gitu ya. Pekerjaan gitu. Pekerjaan yang untungnya sangat amat saya cintai gitu. Oke. Berarti you're in love with your job juga. And I consider myself lucky enough karena tidak semua orang bisa bekerja di bidang yang dia cintai. Betul ya. Oke kita ngomongin sekarang kakak sebagai aktor ya. Hal yang gak enak nih dari profesi lu sebagai aktor apa tuh kak? Hal yang gak enak ya? Sebagai aktor gak ada sih ya. Karena sebagai aktor tuh kita selalu berkesempatan memotret kehidupan orang lain. Jadi kalau ada judgment terhadap apa yang kita tampilkan itu sah-sah aja gitu. Misalnya orang sangat berhak untuk bilang, oh saya sangat gak suka film Reza yang ini. Saya gak suka cara dia bermain di karakter ini. For me itu hal yang lazim dan fine-fine aja gitu. Artinya berarti justru itu bisa jadi sesuatu yang oke mungkin maybe next time dia akan suka film yang ini. Karena mungkin relate atau enggak gitu kan. Jadi ya masih sebatas itu aja sih gak ada yang gak enak banget ya jadi aktor tuh aku gak bisa identify itu apa gitu. Kalau dari kayak segi syutingnya atau waktunya time managementnya gitu-gitu ada gak? Sebuah pekerjaan yang kenapa aku bilang aktor itu kan usia pekerjaan yang 2000 tahun usianya ya. Tua banget. Pekerjaan apa di dunia yang memungkinkan kita untuk menjadi orang lain dalam tanda kutip. Itu adalah salah satunya ya being an actor. So it's a fun job. Walaupun di lokasi syuting kadang-kadang ada fun dan gak funnya. Tergantung gitu situasi syutingnya, bekerja sama dengan siapa, ketemu lawan main yang kooperatif atau tidak gitu kan bisa jadi kadang-kadang kendala gitu. Oke. Ini kita ngomongin 70 film tadi nih ya. Kan itu cukup banyak ya. Ini gue masih terlalu sedikit terpukau. Tadi soalnya waktu gue lagi research gue harus itungin kayak ini berapa ya filmnya. Ini capek banget tangan-tanganya kayak di 35 gue udah stop. Terus gue tanya orang kayak kayak eh berapa sih film dia? Ah gak tau ya tanya sendiri nanti. Oke tanya sendiri nanti. Nah 70 film itu cukup banyak tapi itu kan gak mungkin semua film kakak terima kan. Pasti ada yang pernah ditolak dong. Oh iya ya. Nah itu peran atau film apa yang kakak tolak waktu itu? Gak usah ngomong kayaknya. Iya judulnya. Iya. Kenapa? Sebenarnya menolak itu kalau kita ada pilihan. Oke. Dan kita bisa menolak, saya bisa menolak gitu. Misalnya ada dua script yang datang bersamaan. Terus jadwal syutingnya ternyata juga di waktu yang bersamaan. Bentrok ya. Bentrok gitu. Of course harus memilih. Tapi kalau gak ada pilihan ya diambil kerjaannya aja. Sikat aja ya. Sikat aja gitu. Kayak kan hidup harus terus berjalan ya. Betul. Betul Bapak Marco? Marlo saya. Marlo sorry. Marlo betul ya. Sorry ya emang saya sih gak gitu terkenal jadi namanya sudah kebalik. Iya sorry. Jadi. Harusnya masuk ke Candy tau bukan Vineyard. Sorry ya sorry ya. Ntar sih bilang ke Bapak saya deh. Jadi gitu sih sebenarnya. Iya ya gak bisa juga bilang banyak film yang ditolak sih. Lebih karena schedule biasanya ya. Atau kadang juga mungkin angka. Iya saya setuju sih dengan angka. Kayaknya saya angka aja sih. Schedule mah bisa difleksibilin. Bisa ya. Yang penting angkanya cocok. Untung saya bukan aktor ya. Kalau gak saya dibilang itu aktornya mata duitan itu. Pahal aja gitu. Saya ya. Halo. Saya kayaknya film pertama saya bakal jadi diva sih nanti. Oh wow. Sorry ayo dong cepet. Ada gak kak. Apa? Di aktor-aktor atau aktris lain atau bahkan sutradara atau mungkin company-nya yang kayak nge-treat Kak Reza itu sebagai kayak ih Reza diva deh kayaknya. Oh pasti. Oh banyak? Iya ya ada. Terus gimana? Dari Kak Reza sendiri ngerasa gak gue tuh diva apa gak sih? Nah itu kadang-kadang jadi pertanyaan ya. Definisi divanya apa gitu kan. Kalau misalnya soal kita datang on time sebagai pemain. Terus menunggu sudah terlalu lama. Gak ada update menunggu untuk apa. Gak ada yang ngabarin. Saya sendiri melakukan itu di lokasi. Saya bisa menegur. Oh iya ya. Ini menunggu apa? Kenapa gak ada yang menjelaskan? Kenapa asradanya gak datang ketemu saya untuk menjelaskan ini menunggu karena ini, karena ini, karena ini. Itu bisa terjadi. If that consider being a diva, so be it. I don't mind. Itu kayaknya gak ke consider diva sih kalau menurut saya. Iya. Itu kan nanya doang ya gue nunggu ngapain. Iya. Tapi ada sebagian orang yang akan melabeli itu. Oh you're such a diva. Ada. Tengok balik lah. I am bitch. I am. Do you have problem? Gitu kan. Oke. Nah ini kakak kan jago banget acting. Pernah gak memanfaatkan kemampuan acting untuk di situasi tertentu di luar pekerjaan? Sangat. Contoh dong. Contoh ya. Misalnya berada di sebuah situasi dimana. Kita harus berhadapan dengan yang namanya proses dealing. Kontrak nih. Kontrak oke. Oke Res. Kita mau ngomongin budget nih. Biasanya ada manager ke orang yang sebelahnya kan. Managernya. Gimana Res? Kira-kira budgetnya nih. Aduh maaf banget ya. Gini. Aku gak pernah ngomongin angka. Itu biasanya wilayahnya manager. Mungkin kayaknya aku, kayaknya aku better gak disini kali ya. Ketika ngomongin itu maaf banget ya. Aku kayaknya harus cabut. Yaudah. Itu bullshit banget ya. Ya itu karena aku cuma mau bilang. Don't talk about budget with me. It's not my domain. It's my manager's domain. Jadi harus menggunakan itu ya. Kadang-kadang harus ada. Kalau ke orang misalkan ada orang so asik gitu yang ngajak ngobrol dan gak kak Reza kayak gue kurang nyaman sih. Orangnya so asik nih ya. Aku biasanya gini. Oh iya? Wow. Ini beliin banget. Oh oke. Congrats. Terus cabut. Dia aja cabut apa kak Reza ya cabut? Cakut cabut biasanya. Alasan? Gak ada. Gak ada. Alright thank you. Bye bye. Guna juga ya ini skill-skill acting. Iya loh. Loh banyak loh yang belajar teater. Belajar acting itu padahal gak ada urusan yang mau jadi aktor. Banyak. Beneran. Ada tech. Kemarin tuh ada sebuah kelas acting yang membicarakan yang datang belajar ada engineer pesawat. Euronautik. Ada apoteker. Ada mahasiswa teknik sipil. Dan semuanya tuh bukan mau belajar acting karena cita-citanya mau jadi aktor gitu. Buat apa mereka belajar? Emang pengen mengenal dirinya aja lebih jauh. Wih keren. Oh bisa buat itu juga ya? Bisa banget. Buat self-reflection. Yes banget. Oke. Kita lanjut lagi. Pernah mengalami experience. Ini pasti pernah sih harusnya pernah ya. Pernah mengalami experience buruk gak? Pada saat shooting dan kalau iya apa? Experience buruk ya? Nyampe di sebuah lokasi shooting sesuai alamat yang diberikan tapi ternyata lokasinya pindah cuman gak ada yang ngabarin. Terus sendirian disitu? Kok gak ada orang ya? Kok gak ada shooting? Enggak udah nyampe semuanya kok ada mobil-mobil ini alat. Alamatnya yang ini kan? Oh enggak sorry udah pindah. Jadi ternyata udah pindah. Oh yaudah. Ya empat lah tanduknya di lokasi begitu nyampe. Emosi itu ya. Tapi kan emosi tidak harus meledak-ledak. Tidak harus. Santai tapi emosi ya. Jadi kayak agak-agak pengen nampol tapi kayak apa pindah lokasi gitu. Gak apa-apa it's okay gitu. Menyeramkan sekali ini dia kalau marah kayaknya nih. Pernah gak Kak Risa marah yang sampai kayak meledak-ledak kayak. Pernah. Lu gak tau. Gue siapa? Kalau spesifik kata-katanya kayak gitu enggak. Enggak ya. Tapi marah pernah. Nah itu inget gak karena apa atau? Karena apa ya. Ada kesilakan di lokasi. Oke. Dalam beradegan ya maksudnya. Terus ketika itu terjadi. Tiba-tiba orangnya dengan santai. Ah gak apa-apa. Gak apa-apa yuk kita take lagi. Marah. Karena sakit banget masalahnya. Ini fisiknya? Fisiknya. Oke. Ada yang kena gitu. Ada yang kena misalnya. Dan lagi ngerasain sakit. Sakit yang luar biasa sakit gitu. Terus didatengin. Not to ask. Kenapa gitu. Iya. Malah kayak. Oh udah gak apa-apa gak apa-apa yuk kita take lagi yuk. Marah. Berantung gak? Enggak. Negur aja. Negur aja. Ih deg-degan ini orangnya kayak suka negur nih. Oke. Gue gak boleh salah nih hari ini. Gak lah. Oh my god. Oke. Kak Reza cukup lama di industri perfilman. Industri film Indonesia tuh kayak apa sih sebenarnya? Mungkin yang kita gak tau di balik layar tuh kayak apa sih? Industri film Indonesia khususnya tahun mungkin satu dekade terakhir ya. Perkembangan secara genre sangat variatif. Itu satu. Kemudian munculnya sutradara-sutradara muda yang amat sangat berbakat banyak. Film semakin berkualitas. Kita tau misalnya kalau kita ngomongin film horor gitu. Film action. Salah satu nama yang set the bar. One of them is Joko Anwar for example. Oke. Itu gak bisa dipungkiri gitu. I think he sets the standard for horror type of movies gitu. Dengan pengabdi setan dan lain-lain. Itu kan kita jadi ngeliat film horor dari angle perspektif yang berbeda akhirnya. Itu salah satu contohnya. Kemudian hadirnya sutradara-sutradara seperti Ernest Prakasa gitu. Sutradara perempuan seperti Camilla Andini, Molly Surya, Prita, Sabrina gitu. Hadir dengan karya-karya yang fenomenal gitu. Itu juga memberikan warna tersendiri bagi industri film. Jadi sangat variatif. Kemajuan yang sangat pesat. Pertumbuhan penontonnya juga berkembang. 2019 film Indonesia mencatat lebih dari 50 juta penonton. Salah satu pencapaian tertinggi. 2020-2021 pandemi. Kepukul banget. 2022 kebangkitan yang utama ditandai dengan market share film Indonesia 60%. Dari total film yang tayang di bioskop. Itu kan sebuah pencapaian yang luar biasa. Berarti kita ngalahin film barat lah ya. Oh iya gitu apalagi tahun ini kita punya film-film kayak Desa KKN dengan 9 juta. Kemudian Pengabdi Setan 2 dengan 6 juta penonton. Miracle Cell in number 7. 5 juta penonton tuh angka-angka fantasis loh itu. Angka-angka gila semua gitu. Ngeri-ngeri sedap. Mencuri Raden Saleh dan lain-lain gitu ya. Itu juga luar biasa sih. Kalau kita ngomongin soal lapangan pekerjaannya gimana nih? Untuk anak muda kan pasti banyak banget yang pengen nyoba gitu. Ya. Film sebenarnya kan memberikan kesempatan di banyak lini ya. Gak hanya sekedar oh saya mau jadi sutradara aja gitu. Kan gak mudah juga menjadi seorang sutradara atau filmmaker gitu. Ada banyak job lainnya sebenarnya jenis-jenis pekerjaan yang memungkinkan untuk anak-anak muda bisa melihat dulu. Di script writing ada kesempatan. Sukanya di belakang layar di bagian teknis banyak banget aspek teknis dalam film. Ada artistik, ada editing, ada sinematografi, lighting gitu ya. Banyak banget aspeknya. Itu juga memberikan kesempatan banyak anak-anak muda. Mulai dari yang mau nyemagang. Iya. Jadi ngambil internship gitu. Terus suka full time gitu ya. Terus suka sama dunianya, dunia kerjanya. Terus akhirnya jadi serius disitu dan full time gitu. Mungkin banget. Tapi kalau buat anak-anak muda yang mungkin dia gak tau kayak connect gue. Gue gak punya koneksi kemana-mana cuman gue pengen nyoba gitu. Mungkin film-film kayak gitu ngebuka gak sih Kak? Sebenarnya sih sangat terbuka ya. Apalagi di era teknologi dengan kemajuan media sosial gitu. Setiap orang bisa reach siapa aja. Siapapun ya. Gitu kan sebenarnya. Tinggal gimana sih upaya dia to reach someone gitu. Cukup keras apa enggak gitu. Mempresentasikan dirinya tepat atau tidak. Tapi kesempatannya terbuka lebar sih. Banyak banget. Bahkan di asosiasi-asosiasi profesi di Indonesia kan banyak sekali. Oke. Ini kita ngomongin lanjut tentang ke FFI. Festival Film Indonesia. Festival Film Indonesia. Anda sih denger-dengarkan Anda didenobatkan ya. Anda jadi leader lah. Aduh leader. Apa sih itu nama Indonesia nya apa sih? Ketua. Kakak jadi ketua FFI. Iya. Ini baru ya? Baru 2021. 2021. Sampai 2023. Oke. Katanya denger-dengar isu aja ya. Katanya pernah nolak dua kali gitu ya. Iya betul. Iya kan. Kamu kenapa kamu nolak-nolak ini? Karena tahu tanggung jawabnya besar. Responsibility nya ya. Iya gede banget gitu. Dan harus memastikan bahwa bisa berkomunikasi dengan semua stakeholder yang ada di industri film. Gitu kan. Dan itu pekerjaan yang cukup menyita waktu. Tapi akhirnya nih, kenapa mengiakan? Sederhana, karena Christine Hakim bilang segitu aja kamu cintanya sama industri film. Udah tuh? Udah. Itu cukup. Langsung? Langsung siap. Siap. Saya menjalankan tugas. Apalagi itu tadi kalau bisa dibilang Ibu Christine Hakim kan mentor. Mentor. Iya. Role model anda. Role model. Gitu ya nama role model sendiri ya. Iya. Itu kayak langsung, oh kamu segitu aja cintanya sama industri film. Gak berani nolak. Itu gak bisa acting. Itu gak bisa acting. Iya. Karena ketahuan kalau acting ya. Kan dia dewanya. Benar juga. Jangan pura-pura. Jangan pura-pura kamu. Saya masih bisa melihat anda acting. Oke. Tapi ini, nah tahun ini Indonesia itu bakal mengusung tema perempuan katanya. Perempuan, citra, karya, dan karsa. Wih panjang banget. Ulang-ulang kak. Perempuan. Citra. Citra, karya, dan karsa. Oke bisa dijelaskan itu apa? Jadi tema perempuan diambil dalam upaya FFI mengapresiasi sineas-sineas perempuan. Kontribusi mereka yang sangat besar dalam perjalanan film Indonesia. Kemudian citra sebenarnya mewakili, citra itu kan seperti image ya. Image. Bayangan, keindahan gitu. Karya adalah hasil yang dikerjakan melalui sebuah proses yang penuh dilakukan dengan penuh cinta. Karsa adalah kekuatan. Jadi kata-kata ini melambangkan citra perempuan itu sendiri. Kekuatan mereka dalam memajukan film nasional. Kita punya banyak sekali nama-nama sutradara perempuan, produser perempuan, bahkan penata artistik. Ini kerjaan-kerjaan yang selama ini mungkin orang taunya, wah ini udah pasti wilayahnya laki-laki nih. Tapi sinematografer perempuan kita banyak, yang bagus-bagus. Penata artistik kita, penulis skenario, editor, banyak lagi gitu. Jadi kita ngerasa penting untuk memberikan satu apresiasi lah lewat sebuah event yang dirayakan oleh seluruh insan film di Indonesia. Sekarang gak banyak yang tau ya bahwa banyak banget perempuan. Oh iya gak banyak yang tau. Gak banyak yang tau. Jadi mereka selalu berpikir, karena kan di belakang layar tuh jarang di expose ya sebenarnya. Jadi memang tidak terlalu banyak orang yang mungkin aware gitu bahwa sebenarnya peran perempuan di industri film Indonesia tuh besar sekali. Sangat berdampak lah ya. Tiga film tahun ini, film terbaik FFV tahun ini nominasinya, tiga diantaranya itu diproduseri oleh perempuan juga di dalamnya. Autobiografi oleh Ebe, Yulia, kemudian Nana, Before Now and Then oleh Gita Farah, dan Happy Salma. Kemudian Seperti Dendam oleh Meiske, atau Mbak Dede, Akrab Edipan Yor. Ini tiga-tiganya tuh produser perempuannya semua turut andil di dalam tiga film ini. Oh menarik sekali, oke. Ini berarti kakak dari 2021? Satu. Satu. Tahun kemarin pertama kali. Oke sampai 2023 nanti nih? Yes. Masih ada sekitar setahun lagi ya? Ya, tahun depan terakhir. Oke tahun depan terakhir, bisa dua periode gak? Kalau tiga periode kan udah gak bisa nih? Bisa dua periode gak? Maksudnya ini ketua FFI-nya? Ketua FFI-nya. Iya. Dua periode ya? Dua periode. Kalau dua periode kan masih boleh dong. Oh boleh, di FFI juga boleh? Boleh. Kalau tiga? Tiga tidak disarankan. Tidak disarankan lah ya? Sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Tapi kalau aku sih satu periode cukup. Oh jadi 2023 belum tentu mau lagi? Bukan belum tentu, memang sudah pasti tidak mau. Oh tidak mau? Iya. Nah kira-kira pengganti yang cocok untuk menjadi ketua FFI siapa? Mau coba? Tidak, saya sih paling tahu nih saya nih. Kamu kurang acting, kamu gak usah acting lagi gitu. Boleh gak sih? Belum tahu ya. Belum tahu. Siapa kandidatnya. Tapi udah kepikiran dari nama-nama gak? Karena kan itu tidak diusung oleh ketua FFI sebelumnya. Oke. Jadi itu dipilih oleh satu badan namanya Badan Perfilman Indonesia. Oke. Nah badan inilah yang menunjuk siapa ketua FFI berikutnya. Oke. Jadi semua peran besarnya itu dipegang oleh BPI. Oke ini si BPI ini. BPI inilah yang menunjuk siapa ketua komite festival film Indonesia. Karena kami bekerja di bawah mereka. Kita pelaksana tugas. Oke. Tapi ada ini gak kriteria tertentu gitu untuk menjadi ketua FFI? Kayak lu harus acting atau lu harus sutradara? Enggak ada tapi sebenarnya itu menjadi usulan. Oke. Usulan personal aku ya kepada BPI gitu. Kalau memungkinkan memang sebaiknya proses pemilihan ketua festival film Indonesia itu semacam ada fit and proper testnya lah. Oke. Gitu jadi mungkin dipilih berapa kandidat atau boleh mendaftar bahkan. Tapi mereka harus minimal bisa share visi-misinya apa yang clear. Apa sih hal yang paling clear mau dilakukan lewat sebuah event besar ini FFI? Jadi tahun depan itu tahun terakhir? Tahun terakhir. Berarti punya satu tahun lagi untuk membuat orang-orang terpukau nih. Mudah-mudahan. Apa sih yang berbeda ketika Kak Reza yang menjadi ketua FFI? Waduh kalau aku harus ngomong sulit sekali karena kami belajar semua di komite ini belajar dari kepemimpinan yang ada sebelumnya oleh Mas Lukman Sardi. Dasar-dasar yang begitu baik sudah diletakkan oleh Mas Lukman sehingga sebenarnya kepemimpinan yang sekarang ini meneruskan apa yang sudah baik memperbaiki apa yang dirasa mungkin belum tercapai gitu oleh kepanitiaan sebelumnya. Sebagai contoh aja di FFI sekarang kita menjalin kerjasama dengan seluruh asosiasi sebagai bentuk upaya untuk mengaktifkan juga peran asosiasi dalam penjurian, proses penjurian FFI. Asosiasi-asosiasi profesi ini. Kan banyak ada IFDC, asosiasi sutradara, pemain, penulis dan lain-lain. Kemudian ada ruang penayangan FFI. Itu tempat para juri menilai film. Jadi mereka nonton untuk menominasikan nantinya lewat platform di bioskop online. Lalu ada Akademi Citra. Akademi Citra adalah kumpulan orang-orang peraih Piala Citra yang by default mereka punya hak untuk memberikan suara mereka gitu. Oke. Agak ribet ternyata ya. Prosesnya panjang. Panjang ya. Panjang banget. Panjang dan cukup melelahkan pasti. Dan itu Kak Reza tuh campur tangannya cukup banyak dong berarti sebagai ketuanya. Iya bersama komite tentunya. Bersama komite ya. Bersama BPI itu ya. Bersama komite FFI. Oh komite FFI. Kalau BPI kan memang yang memberikan tugas mandat. Bosnya ya. Iya. Kami yang melaporkan kepada Badan Perfilman Indonesia atas kinerja yang dilakukan. Oke. Ini ngomongin FFI ini ya. Kak Reza masuk jadi salah satu nominasi pemeran pendukung pria terbaik di tahun ini. Kenapa? Gue gak boleh ngomong. Gak apa-apa. Boleh. Boleh. Cuma nengok aja kok. Cuma nengok aja. Kenapa nih? Ini ada yang salah gak? Gak. Serius. Gak apa-apa beneran. Kalau ada yang salah kita tulang. Enggak. Kalau gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Kan Kak Reza ketuanya. Iya. Bisa gak menangin diri sendiri? Gak bisa dong. Kenapa? Sebaiknya tidak. Ih kalau aku jadi kareza kayak iya gue ketua ya gue pasti menang lah ngaco lu. Kompetitor gue gila kali. Itu gak? Enggak. Kalau bahkan sebenarnya gini. Bahkan sebenarnya dinominasikan itu kan memang dipilih ya. Oke. Vote. Vote oke. By the member of the academy. Gitu kan. Jadi suara orang-orang film. Ya kadang-kadang ada enak gak enaknya sih sebenarnya. Being nominated ketika you're in charge. Oke. Ya aneh ya. Itu rasanya gak enak banget. Kalau aku boleh memilih ya. Ini kalau aku boleh memilih. Mendingan tidak dinominasikan. Oke. Karena supaya clear. Bahwa sebagai ketua FFI. Ya tidak ada. Tidak ada masuk di dalam nominasi. Tidak ikut gitu. Tapi itu akan debatable. Itu akan bisa didebat. Dengan banyak pendapat yang berbeda pasti. Itu kan masuk nominasi kan tadi by voting nih. Tapi kalau menangnya itu by apa? Juri. Oh by juri. Ya. Ada tahun ini ada sembilan dewan juri. Yang akan menilai dan menentukan siapa-siapa saja pemenang. Atau praih piala citra tahun ini. Terus kalau Kak Reza menang gimana? Gak. Berarti aku bikin tweet. Kayaknya dia orang dalem sih menurut gue ya. Ini menangnya kan orang dalem. Menangnya gara-gara ketua. Coba dia bukan. Coba bukan. It's all tea banget asar. Kalau bukan pasti. Ngaco kali. Gak pikir ya siapa main 70 film. Kenapa jadi julid ya? Kita gak boleh julid. Oke. Ini saya lihat juga ada Cutmini, Marzeti Motifri dan Sienina. Iya. Mereka tuh jadi apa sih? Duta. Spokeperson Duta. Dari Festival Film Indonesia. Seperti tahun lalu kita punya Duta. Dan tahun-tahun sebelumnya ada Duta FFI. Jadi mereka lah yang turut ambil peran besar dalam pewartaan. Festival Film Indonesia. Oke. Jadi ikut mesosialisasikan. Apa sih Festival Film Indonesia? Ada apa di dalamnya? Programnya apa? Dan lain-lain. Oke berarti mereka jadi Spokeperson-nya ya? Iya. Mereka Duta-Duta. The Face Off lah gitu. The Face Off. Ini sebenarnya pertanyaan dari Volix sudah. Jadi saya mau nanya yang dari saya. Boleh. Mari. Supaya kita ngobrol kayaknya gak tegang-tegang amat. Emang tegang ya? Enggak lah. Ini pertanyaan tegang banget. Oh pertanyaannya ini banget ya? Serius-serius banget ya? Itu gimana bang? Bener ya? Jadi Ja. Yes. Gimana nih? Jadi Ja. Kutexnya itu loh. Si paling yang bagus ya? Bagus. Kira-kira ya? Kira-kira nih. Marlo. Ya. Kalau gue yang pake kutex kayak gitu. Pasti berantakan ya? Enggak sih. Fuck the stigma man. Thank you. Gue gak akan cuci tangan. Kemarin Pevita juga kayak gitu. Jadi Pevita terakhir. Eh lo liat kutexnya dipegang kan? Gementeran. Lo jangan ganding gue boleh gak? Salaman jadi kayak. Sri Asim bentar lagi loh. Iya. Pevita Pierce. Pevita berarti udah mau keluar kan ya? Udah dong. Kemarin kita habis ngobrolin tentang Sri Asi. Oh iya. Kalau Kak Reza gak mau main film superhero? Belum kepikirannya. Belum kepikiran. Oke dari Jong He yang udah ada. Jadi sebenernya aku main di Sri Asi? Iya tau. Oh tau ya. Kemarin mau ajak Kak Reza, Jeffrey Nicole sama Pevita. Ah iya. Yang dateng teman Pevita. Oh. Sibuk katanya dua orang itu sibuk. Jadi kayak yaudah sih mereka 70 film. Gak sih satu orang doang 70 film atau lagi suka party. Iya Nicole kan suka party kan? Iya iya iya. 16 film dan suka party. Biasa itu. Anak muda. Anak muda. Anak muda. Iya. Tunggu aja ginjal kena. Oke ya ngomongin soal film. Panas. Panas, panas. Kalau disuruh pilih satu Jong He yang paling suka dimainkan. Horror, action, drama, cinta, komedi? Drama. Drama ya? Iya. Drama, action drama juga suka. Action drama. Action drama. Tapi komedi lucu loh dia. Komedi juga suka. My Stupid Boss. Thank you. Thank you my lord. Lucu juga nih orang ganteng ini ternyata bisa ngelawak kayak gitu. Kayaknya cuma jual tampang aja tau dia bisa acting. Aduh. Tapi tetap paling suka drama. Drama suka. Komedi juga suka sih. Tapi yang paling mungkin kalau dilihat dari filmnya ya. Ya it's pretty obvious drama sih yang paling banyak kayaknya. Drama. Ada pernah aku baca di satu artikel. Biasa kalau orang interview tuh harus research ya. Research ya. Research ya. Walaupun kayak 10 menit sebelum Kak Reza datang tadi doang research ya. Iya. Biasalah. Namanya juga anak muda. Anak muda kan. Iya. Kalau gak research ya mabok kan ya. Nah aku baca katanya Kak Reza pernah memerankan sesosok orang yang mengalami anoreksia. Oh my god. Ya pernah. Ke film Broken Heart ya. Nah itu katanya harus turun 10 kilo. Iya. Untuk memerankan itu. Iya. Nah kan biasa kalau sebelum syuting atau kayak lagi reading dan segala macam mana ada adegan-adegan yang kayak gue bisa gak ya mabokin anoreksia waktu itu researchnya ke siapa Kak? Ke orang anoreksianya langsung atau kayak? Enggak sih lebih ngeliat artikel-artikel tentang anoreksik sama ngobrol sama dokter Gizi. Oke. Yaudah sama dokter Gizi ngobrol. Abis itu tau apa yang harus dilakukan yaudah. Sama biasanya kebiasaan-kebiasaan makan polanya kayak gimana sih mereka itu gitu. Apa sih yang bikin mereka sampe kayak gitu gitu-gitu aja. Jadi beneran harus research dan harus tau ya? Iya tapi I'm not trying to say research supaya keren sebagai aktor gitu ya di liatnya jadinya. Kata gue lo keren tadi research. Research yang metod. Siap sih. Itu kayaknya enggak juga sih. Yang biasa aja lah. Yang seperlunya aja. Yang penting tau aja lah ya. Oke kalau kita pilih ini udah ngapain gue baca ya. Next aja dulu. Iya. Kalau suruh pilih dari 70 film. Top 3 film yang paling suka diperankan. Berarti ada sekitar 67 film yang akan sakit hati. Top 3. Oh jadi film gue enggak ya. Terusnya enggak gitu asik ya. Sorry deh. Iya ya susah ya jawab itu ya. Enggak ini kan bukan dari filmnya tapi dari kakak memerankannya. Iya. Yang seneng gitu. Mungkin kalau seneng banyak lebih dari tiga. Ya. Tapi yang mungkin enggak bisa dilupakan adalah film yang membawa ke film-film itu. Oke. Ya itu salah satunya ya. Misalnya seperti perempuan berkalung sorban. Oke. Itu Mas Hanumaya. In my early days. Jadi masih di awal-awal banget. Karena performance disitu kemudian jadi bisa dipercaya untuk memerankan yang lain gitu. Tentu pasti kan turning point. Jadi turning point gitu. Berarti itu perempuan berkalung sorban yang membuat kak Reza semakin dipercaya lah untuk memerankan. Dipercaya ya. Itu 2008 sih proses syutingnya. Oke. Setelah film itu langsung banyak tawaran tuh kak. Lumayan. Keren ya. Tapi cuma butuh satu itu ya breaking. Oh sometimes itu enggak bisa dipungkiri ya. Memang perlu satu breakthrough role yang bisa ngebukain jalan. Oke itu kan itu satu. Ada dua lagi yang seru enggak waktu proses syutingnya? Mungkin kayak. Film horror? Seru sebagai film pertama. Ya. Seru loh. Oke. Iya kan. Sebagai film pertama. Kemudian sebagai film pertama yang booming gitu. Maksudnya peraihan penonton Habibie Ainun. Habibie Ainun. Ya tentu. Susah enggak kak itu buat menyiapkan menjadi. Ya sulit tapi manageable. Senang? Senang sekali karena bisa ketemu sama figurnya langsung. Oh iya betul. Mungkin juga diuntungkan karena itu. Tapi kan itu ada teknik ngomongnya kan harus. Apa ya kayak pakem kayak udah harus. Ya karena sangat khas ya. Dia berbicara yang almarhum kan sangat khas kali gitu. Jadi ya memang mungkin mencoba untuk not trying to impersonate. Tapi untuk bisa memunculkan karakter itu yang mungkin agak PR. Tricky dan susah. Kalau kepleset jadinya parodi. Iya kan. Nanti dibikir menghujat. Iya salah nanti. Untung kamu aktor ya. Kalau kamu youtuber pasti dibilang menghujat. Oh gitu ya. Punya pengalaman demikian? Enggak belum. Jangan sampe. Saya mah. Jarang dihujat. Enak ya? Jarang dipuji mungkin ya. Oh oke. 80% lah. Tapi seseorang cerdas seperti Marlo harusnya sih banyak pujian. Kalau enggak gak ada di Voleks. Enggak sih? Mungkin itu koneksi sih. Koneksi? Iya atau mungkin Voleks kayak gak punya. Pilihan lain. Pilihan lain jadi kayak udah lainnya. Makanya bapaknya terkenal gitu kan. Walaupun dia nya biasa aja. Apa rasanya memiliki seorang ayah seperti Andi F. Noyan? Jadi gini bang. Saya tuh struggling ya. Iya. Kenapa jadi anda yang nanya saya? Kenapa jadi anda yang nanya saya? Gak apa-apa kita memang kayak ngobrol kan? Gila kayak karpet ya. Tangan gue. Mana? Tuh kan kayak karpet. Bulu semua. Kok jadi insecure gak apa-apa? Akhir lagi aja. Jadi self-aware tiba-tiba. Ini sebenarnya kita masih ada lanjutan ke. Ini seru sih sebenarnya. Ini ada permainan. Semacam quiz. Aku paling senang kalau ada game-game. Jawab pertanyaan berikut. Iya. Sambil act out emosi. Aduh. Atau keadaan sesuai dengan instruksi saya. Oke. Berarti bapak sutradara? Iya. Iya kan? Ya kurangnya. Contoh. Contoh. Apa yang kurang? Gak tau ya kan sutradara biasanya nyebelin aja kayak. Apa yang kurang mas? Kamu tuh lebih keluar dong. Keluar apa? Rumah. Mungkin. Eh ayo. Bagus ya. Bagus ya. Berarti kita bisa main bareng man lo. Kemarin ada Pevita. Aku bilang kan. Pev. Kalau orang-orang kayak gue kira-kira bisa main film gak sih? Bisa dong. Dari dulu cita-cita saya main film. Boong. Ini beneran gak? Ini beneran. Jadi kelas. Dicatat ya Bubu. Tolong bilang sama Bang Joko ya. Udah bilang ke Bang Joko juga Bang. Udah bilang ya. Bang saya main film. Lalu dia nengok. Ya tai lu. Kok tau. Jadi ini serius ini proses yang cukup panjang ya. Dulu tuh saya cinta banget sama perfilman. Entah itu menjadi actingnya ataupun balik layarnya. Oke. Dulu tuh kelas 2 SMP. Saya bahkan sampai belajar cara ngedit sendiri. Shoot sendiri. Jadinya youtuber. Kampret kan emang. Tapi kan maksudnya. Saya suka kan dengan prosesnya. Dan kaya kan. Mana ada. Kaya-kaya loh. Jujur saya belum sih. Kampret. Kurang ini. Kurang blunder mungkin youtube saya. Oh. Ini baitnya kurang. Kurang. Klik baitnya. Kayak kurang prank gitu. Jawab percayaan saya dengan ekspresi act out. Jawab dengan ekspresi marah. Tapi marahnya bukan yang marah menggebu-gebu. Marah yang revenge. Yang kaya tai lu gitu. Udah mulai lagi kurek-dekan ya. Tiga nama aktor atau aktris Indonesia favorit lu dan kenapa? Ini ya. Inilah kegagalan saya hari ini. Gimana ya gimana ya gimana ya. Iya. Gimana ya gimana ya. Anjing-anjing-anjing-anjing. Yang gitu kaya. Apa maksudnya. Biar keren gitu loh. Sukses untuk Volex. Apalagi ya. Sukses untuk Marlo. Semua teman-teman yang bekerja di balik Volex. Promosi dong. Promosi Sri Asih. Jangan lupa saksikan Malam Anugrah. Malam Puncak. Festival Film Indonesia. 22 November 2022. Di Youtube channel Festival Film Indonesia. Budaya saya dan Kemendikbud. Dan jangan lupa. Saksikan film Sri Asih. Mulai 17 November 2022. Di Bioskop. Hai. Saya Reza Radian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Youtube channel Volex. Dan jangan lupa saksikan. Episode-episode yang lain dari Vinyar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. controls-asiyimwi lupa like, Comment, and subscribe.